Halo guys kembali lagi bersama saya di channel ini temen-temen ya kali ini kita mainin game mt asa lagi teman-teman aduh sudah kita main ini terakhir kali pas deo mnya sebelum dimulai teman-teman dan lihat tuh gua itu nol guys Angler gua 53 dan sekarang gua mau quit ini nih quit job guys quit job tuh Anda harus menunggu 24 paycheck sebelum kamu dapat keluar dari pekerjaan kamu nah itu guys Hai dan b2 guys kita harus mainin 24 jam dalam satu hari teman-teman ya gimana 24 jam cuy lama cuy 24 jam itu cuy Oke kita jalan-jalan dulu ya guys Oh ya guys gua waktu kemarin itu dikasih orang gitu dikasih uang tuh gua dikasih 5 dollar cuy dan gua enggak tahu cara transfernya kayak gimana teman-teman kalau bisa ditransfer komo transfer ID satunya jadi kita bisa bikin sim gitu kan sebenarnya di konten kali ini gua mau bikin sim teman-teman simnya ada di tempat biasa ya teman-teman itu di kantor polisi ya gua zoom in teman-teman nah kalian kelihatan enggak sih itu tuh guys yang di atas dikasih yang deket tulisan noob div itu nah itu di situ atau jadi medic ya medic aja ya guys menurut gua sih medic lebih bagus sih ketimbang ini nih atau jadi polisi juga enggak apa-apa nih Hai nangkep nangkepin orang itu kan maling-maling kan kita masuk dulu eh jebak ZM terus kita ngomong sama si mbak-mbak ini buat sim mobil nah Hai oke kita pilih nomor satu guys lanjut apa se-apa ada sebuah kentara-kentara datang dari belakang datang dari belakang ah 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 ke pinggir sebelah kanan jadi oke apa yang menjadi alasan anda kenapa kita harus perlahan ditikungan oke kita jawab ini ya guys jawab nomor tiga dimana posisi anda pakir setengah trotoar guys kita pilih nomor satu di jalan dengan dua jalur atau lebih dengan arah yang sama pengembadi harus kita jawab ini guys kita lanjut dan di perampatan pengembadi oh di perampatan guys di perampatan pengembadi mana yang bisa maju terakhir di perampatan pengembadi mana yang bisa maju terakhir di perampatan pengembadi di perampatan di perampatan sebelah kanan deh wow gila guys skor mu 100 wuuh kita dapat sim guys sim wuuh gila coy ya bagi kalian yang nggak tahu jawaban untuk si mobil ya kalian bisa replay atau paling-baling terus videonya ya oke kita baru dapat ya anda sekarang siap untuk mengambil uji praktek di perampatan pengembadi di perampatan pengembadi di perampatan pengembadi oh my god guys oh apa ini biaya pendaftaran sebesar 7 aduh guys mahal banget guys oh kita teks jims oh maaf tidak jadi oh eh close close kita ngomong sama bapak ini mungkin ya oke kita akan buat ini lagi guys buat si motor ya coba-coba kita buat si motor buat surat izin pilot waduh surat izin pilot aja 200 guys buat surat izin ke pemilikan senjata wow gila guys mahal banget guys oke eh ada sebuah kendaraan darurat oh ini yang tadi guys eh pelan melaju eh ke pinggir kanan ya ke pinggir sebelah kanan dan berhenti iya sih iya 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 posisi dimana truk tidak dapat melihat anda eh di posisi mana truk tidak dapat di kolom mobil tetap di belakang bodi truk nah apa yang menjadi alasan kenapa kita harus perlahan di tikungan untuk dapat berhenti jika ada seseorang di jalan raya nah ini guys di jalan raya nah di jalan raya nah oke jawapannya ini guys mengemudi di jalur kanan kecuali untuk menyusul di empat ampatan pengemudi mana yang harus maja terlebih dahulu eh gua jawab sebelah eh sebelah kanan aja guys karena tadi gua cepet mengeluarkan sebelah kanan apa alasan anda harus menggumadakan helm pada saat berkendara agar tubuh saya aman dari luka untuk menutupi muka saya dari posisi polisi untuk melindungi kepala saya iyalah untuk untuk melindungi kepala lah masa gua untuk menutupi muka hehehe bener sih sebenarnya untuk menutupi muka tapi yang lebih jelasnya lagi untuk melindungi kepala saya dalam cuaca buruk aduh guys eh kedua lampu send anda harus membuat mobil anda lebih mudah terlihat eh menyalakan lampu emergency menghidupkan lampu besar emergency aja ya guys ya file guys hahaha 71 ya oke kita bikin lagi guys kita nggak bakal nyerah duit gua tuh sultan cuy oke posisi terkemana ya di bakolong lah dalam coca yang buruk anda harus ini eh kita pilih yang nomor satu ya guys di jalan dengan dua jalur atau lebih dengan arah yang sama pengemudi harus kita ambil yang ini di tikungan kita ambil ini juga mengapa anda harus menggunakan helm saat berkendara melindungi kepala nah eh berapakah jarak minimum parkir jika anda oh parkir guys 15 ya guys ya jawabannya 15 guys oke ada sebuah kendaraan darur datang eh ke pinggir sebelah kanan dan berhenti pelan-pelan dan terus maju ber mempertahankan kecepatan anda enggak yes gua dapet guys wooo hehehe yes kita dapet sim sim mobil sim motor guys wah kita dapet dua ya guys simnya eh coba gua ingat eh liat di item dulu lah teman-teman koper eh yes guys gua dapet sim guys dan gua harus tes nih kemana cuy aduh daya pendaftarnya mahal banget guys saya ingin bicara dengan polisi hahaha duduk guys katanya guys oke kita duduk duduknya gerget banget hahaha liat daftar import oke 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 guys kita langsung ke ini aja ya oke 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 guys kita langsung ke ini aja ya oke hehehe hehehe wah gua seneng banget nih guys guys bye sleep diterang di transbisca dalam akun anda wow guys kita dapet guys memegang gagam pintu memukul keluar dari rumah weh kita dapet pie sleep guys di transbisca dalam akun anda yeh wah gamenya baik banget ya gua mau jadi gua mau jadi mau jadi apa ya guys supaya taksi kali jadi pendaftar pendaftar anda sudah mendaftar mekanik aduh guys membuat id card ya membuat id card lagi buat apa coba guys eh gua bisa berlari lagi guys oh iya guys dan caranya gua mekanik nih guys gua harus cari barangnya dimana ya dan gua mau berterima kasih kepada si Daudiya ya sudah mengkasih jawaban dah ya dan mengkomen di channel ini jangan lupa di share ya videonya oh iya guys jadi gua akhirin aja videonya sampai disini ya kalau kalian nanya-nanya bang gimana sih cara buat sim ya kalian bisa balin-balinin dimana gua buat sim ya temen-temen buat simotos sama simobil temen-temen sebenernya sih jujur ya gua mau koreksi dulu dari server ini eh kesimpulan gua dari sini ini adalah membuat sim itu sebenernya gampang guys kalau kalian mencatat semua pertanyaan yang ada di sim tersebut temen-temen sebenernya juga dia itu cuman memputar balikin pertanyaannya temen-temen enggak agar semua orang tuh membingung guys ya maupun si Daudi ini dia sempat-sempat ya mengasih tau saya lewat email ya nah thank you banget ya Daudi dan gua akhirin aja videonya sampai disini ya jangan lupa di like share and subscribe channel gua dan ada mobil lewat di belakang hehehe selalu udah gua mau closing ada mobil lewat gitu temen-temen oke jadi gua akhirin aja videonya sampai disini thanks for watching and happy gaming bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton